Intro Oke guys, jadi kita bakal Ngebahas ya Benang merah dari konteks video kali ini Jadi kita itu bakal ngebahas Satu bahwa event yang sedang diselenggarakan oleh Second Life Ya temen temen ya, yang dimana ini adalah Xmice Campaign ya Ini gila legit banget, puluhan ribu USD dalam bentuk Token SLT dan juga BIN Yang bisa kalian dapetin pada event kali ini Tapi ada sayangnya guys ya Ada sayangnya, kita pergi dulu ke start Sebelum kita bahas eventnya, kita pergi dulu ke start Nah ya Jadi untuk event kali ini, kalian wajib masuk Kedalam dunia Metaverse-nya Second Life Jadi kalian tidak bisa menggunakan Smartphone kalian, semahal apapun itu Jadi Kalau temen temen gak punya laptop Gak punya PC Kalian silahkan pergi ke temen temen kalian Kalian yang punya laptop Ataupun kalian pergi ke warnet yang bisa Kalian minta tolong Ya, minta tolong untuk kalian menanamkan aplikasi Second Life ini di warnet mereka Untuk ikutin event ini selama satu minggu ke depan Ya guys ya, ini wajib banget ya Sayang banget kalau kalian lewatin Jika kalian sudah buka PC ataupun laptop kalian Ya temen temen Intinya kalian sudah punya akun dulu ya Kalian sudah punya akun ya kan Dan kalian juga sudah pernah ngonekin wallet kalian Ya intinya kalian sudah punya akun lah di Second Life ya Yang pertama itu Kalian Download Patch Terbaru dari Second Life Bisa dari Windows Bisa dari Mac OS ya temen temen ya Ingat ini gak ada ya untuk Android Tidak ada Karena ini untuk Metapersnya Second Life ini Itu dunianya besar banget Gak mungkin bisa kalian jangkau dengan smartphone Oke Dan yang ketiga Setelah nanti kalian Mendownload Patch Ataupun file dari Second Life Nah ini aku kasih contoh dulu filenya Kalian pergi ke file download kalian Lalu nanti ini tinggal kalian ekstrak Ya ekstrak here Setelah kalian ekstrak here Lalu si Second Life nya ini Kalian Open Ataupun run Administrator Ya guys ya Setelah berjalan Nanti kalian itu bakal ditampilkan ke halamannya Second Life Nah nanti tinggal kalian itu login aja dengan Email kalian Dan juga login dengan dompet Wallet kalian ya Bisa menggunakan Metamask Bisa juga menggunakan terus wallet ya guys ya Tapi kalau kalian Kalau kalian itu lewat warnet Ataupun lewat laptop temen kalian Ada baiknya kalian menggunakan terus wallet aja Lalu kalian barcode melalui handphone Tapi kalau kalian punya laptop dan PC sendiri Kalian buka aja buat Metamask Seperti gue ini Ya temen temen ya Agar nanti aksesnya itu lebih mudah Oke Kalian paham ya Kalau gak paham Diulang lagi videonya Dan didengerin secara baik baik Penjelasan gue guys ya Oke guys jika kalian sudah mendownload file dari Second Life Dan kalian juga sudah berhasil login Kali ini gue bakal ngajak kalian jalan-jalan ke dunia Metaverse nya Second Life Ya guys ya Jadi ini banyak banget Yang bakal gue jelasin kepada kalian Step by step Jadi ingat apa yang gue ngomongin tadi Siapkan kuota kalian Siapkan handset kalian Tonton baik-baik Dengar baik-baik Agar kalian paham Oke Dan disini kita sama-sama belajar ya Temen temen Sama-sama belajar Jadi kalau gue ada sedikit kesalahan Silahkan kalian koreksi aja di kolom komentar Oke Tapi jangan barbar Oke Karena gue orangnya lebih barbar lagi Jadi disini Kenapa gue bilang Event iDrop dari Second Life Kalian wajib banget ikut Karena kalau kalian bisa lihat disini ya Ulang tahun pertama Aniversari nya si Binance Di Metaverse itu dilaksanakan di Second Life Nanti kita bakal coba masuk Dan bakal kita coba lihat-lihat ya guys ya Dan kita bakal coba masuk Ke salah satu apartemen dari milik orang lain ya Karena gue gak punya apartemennya ya Gak apa-apa Kita numpang login aja gitu guys ya Dan nanti kita coba bahas Untuk event dari XMAX New Year ini ya guys ya Jadi kita tinggal pergi dulu kesini Ke event Ke bawah sini Merry Christmas XMAX Champion Oke jadi kita bakal coba bahas ya Untuk event kali ini Ya guys ya Jadi disini Coba kita terjemahkan dulu ya Pengguna Pengguna dapat memasuki Papelion MVB Dan berpartisipasi dalam undian berhadiah Yang dijadwalkan secara tidak teratur Selama streaming langsung Tuan rumah akan mengirimkan hadiah kepada pemenang Semua pengguna yang menonton streaming langsung Memenuhi syarat untuk berpartisipasi Ini dari tanggal 7 Januari sampai 10 Januari aja Untuk periode event kali ini ya guys ya Jadi disini Temen-temen Ada beberapa event Yang bisa kalian ikuti Dan ini Yang paling penting Kalian catat waktunya ya guys ya Disini Untuk yang 7 Januari Untuk hari ini ya Tepatnya ya Sorry-sorry Ini gue agak terpatah-patah Omongan gue Ini sekitar jam 13 PM Ya 13 PM Waktu UTC Jadi kalau di kamper ke WIB Ataupun waktu Indonesia Barat Itu sekitar jam 8 malam Dan ini sebentar lagi Kita udah bisa ikutan eventnya Jadi kita bakal langsung live ikutan ya guys ya Nanti kita cari tau ya Disini adalah Pidato Tahunan BSC Termasuk undian Jadi kita bakal mengikuti eventnya ini Nanti kalian buka aja ya Untuk periode event ini Dan kalian baca satu per satu ya Temen-temen ya Kalian tuh harus ngapain aja ya guys ya Dan disini tinggal kita scroll ke bawah Acara 2 Meningkatkan Karnaval Untuk proyek Favorit Kami meluncurkan hadiah Bosting Karnaipal Untuk kampanye ini Yang mencangkup aktivitas berikut Meningkatkan proyek Untuk mendapatkan hadiah Mengumpulkan kotak harta karun Yang dikeluarkan oleh Stand Proyek Peserta yang meningkatkan 5 proyek Teratas Terakhir Akan mendapatkan hadiah Pengguna Dapat berpartisipasi Dalam acara ini Dan mendapatkan Di Papillion Oke Ini dari 7 Januari Sampai 12 Januari Ini untuk durasi Eventnya Jadi kalian masih bisa ikutan Walaupun itu besok ya guys ya Jadi disini Kita harus masuk ke Papillion Dan juga temukan stand Dengan lencana host khusus Seperti ini ya Nanti tinggal kita klik Boss aja Seperti itu ya guys ya Nanti kita coba masuk ke dalamnya ya guys ya Dan disini Untuk acara 3 Perayaan kotak hadiah Natal dan Tahun Baru Untuk menunjukkan penghargaan kami Kami mengatur Kontak hadiah Natal dan Tahun Baru Dengan sponsor yang luar biasa Semua pengguna dapat Daptar putih Bisa mendaptar Hadiah dan Santa di Papillion Ya guys ya Yang dimana kita harus nyari Sesi santanya ini Dan kita itu bakal Ngedapetin hadiahnya Kalau kita beruntung ya Teman-teman Kita dapat Kado nya ini Sedangkan untuk acara 4 Tampilan proyek MPB Pengguna Dapat pergi ke lantai 2 Papillion MPB Untuk melihat proyek-proyek Yang termasuk dalam hal Of fame ya Dan mempelajari Tentang proyek-proyek MPB Sebelumnya mereka Tampil sangat baik Di masa lalu Dan memiliki nilai Investasi yang tinggi Dan Pemutaran yang tinggi Pergi ke lantai 2 Papillion MPB Lihat hal Hell of fame ya Nah ini untuk Ngelihat ya Untuk Berbagai macam Event yang ada disini Gitu ya teman-teman ya Dan selanjutnya itu Acara 5 Berburu harta karun Pengguna dapat Memasuki Papillion MPB Untuk bergabung Dengan Berburu harta karun Pada periode Waktu tertentu Second life Akan mengirimkan Total 210.000 bin Untuk dikumpulkan Oleh pengguna Dari 8 Januari Sampai 14 Januari Disini nanti Kita bisa masuk Sini guys ya Masuk ke Papillion Selama periode Waktu tertentu Temukan koin emas Yang muncul Secara acak Dekati dan Kumpulkan Dan kita itu bakal Ngedapetin banyak banget Bin dalam event ini Ya guys ya Ini kalian paham ya Oke Jika Kalian sudah paham semua Tentang Beberapa Event yang ada Disini Ya guys ya Nanti Kita bakal coba masuk Untuk event kali ini ya Dimana Kita ini udah Jam 8 ya Udah jam 8 ya guys ya Oke Ntar kita coba Kita bakal coba masuk ya guys ya Oke guys Ini sekarang Sudah masuk Jam 8 Lebih 11 menit ya Kita bakal coba masuk ke Event dari Second live Yang sedang Berlangsung Kalian buka aja Second live kalian Dan kita disini Bakal langsung dialihkan Ke browser ya Ini gua bakal pindahin Karena akun gua itu Ada di google chrome Oke Ya kalian login Kalau kalian belum login ya Temen-temen ya Oke Jika Kita sudah masuk Kita pergi ke event Klik di bagian bawah sini Oke guys Kita bakal coba masuk ke Event yang sedang berlangsung ya guys ya Tadi gua udah masuk 2 kali Cuman karena Disconnect ya Karena jaringan gua Ya ampun Indohome Indohome Jadi gua mental Beberapa kali gitu kan Jadi intinya disini tuh Kita harus nonton Live streaming Dari BSC Annual Space In Riffle Ya temen-temen Yang dimana Hadiahnya adalah 6500 USD Dan itu setiap Beberapa menit Diundi Dari sekian Banyaknya orang Yang ada di acara Tersebut guys ya Dan kita juga Nanti bakal pergi Kesini Untuk ikutan eventnya Bakal Ngeboss ya Yang dimana Kita bakal coba Dapet Tapi kayaknya Gua tadi liat Udah telat sih Ini cuman untuk 300 orang tercepat Dan gua liat tadi tuh Udah 600 orang Jadi ya Kemungkinan gak dapet Tapi Gua bakal tunjukin Kepada kalian Gimana cara ikutan eventnya Gitu ya guys ya Dan intinya Nanti di dalam tuh Rame banget Jadi kemungkinan Gua gak bakal ngomong Jadi kalian lihat Lihat aja Suasananya Dan lihat aja Acara yang sedang berlangsung Dan kemungkinan juga Gak bakal gua record Sampai selesai Karena itu Butuh waktu berjam Tapi gua bakal Stay tune terus disana Selama Periodenya itu berlangsung Karena ya siapa tau Kita beruntung Untuk mendapatkan hadiahnya Dan ingat Kalian masih bisa ikutan Di esokan harinya Dan yang gilas juga Kita let's go aja lah Let's go For 2022 So we're looking For more tau enablers What does tau Enablers mean Right So we've already have Again many Dau's around Different kinds of Dau's Investment dau's NFT dau's What have you But what we think Is missing still Is that It's actually Super easy To create a tau Right Still not yet Right And we want We want this To be way easier Right So again You know Linking back to Something again Sami has said Earlier There are many Different things That already is possible But you and I We are We've been immersed In this world Right To make it Even To get to 1 billion users To get to even more Than 1 billion users We need things To be way 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 More easy Right We need the user Experience You know To be Much more seamless So one big theme We're looking at Is tau enablers We really want to see More tooling Infrastructure For the To enable The space To really Flourish So please Reach out To us As well Next slide Please So this Inverted pyramid Is something That we want To show you How concretely We think About investment Strategy So This is Focused on Just the Matterfy category For now And Matterfy Again is a Huge thesis For us Where it Already combines Many different Themes Right So if you Look from Bottom up Again We're divided Into foundational Kind of Infrastructure Layer So name Services Is related To digital Identity Which we Talked about Earlier as Well And we Go up The pyramid Where we Need tooling To create Stuff To create NFTs For example Again Dau enablers Is part of It And then With the Application Layer Again More games We want More fan Tokers We want More mobile First games As well We want More of that And then Interface layer Is something That we've Put at the Red Right now Is Kind of Very Further Down The future But Again It's How you Interact With this Metaverse With Metafy Essentially And could There be A theme Here In machine Fight I think The answer Is yes But how Exactly That will Look like How will The financial Infrastructure And value Change With that I'm not Sure Anyone Knows I don't Know I'm Looking Forward To see How This Evolves But So that's It's Part of What we're Looking at But first Again We're always Looking for The bottom Up In this Case So again If you're Doing anything In these Spaces Here Please reach Out to Us On the Right hand Side You see Some logos Of projects That we've Invested in So these Projects All of These projects We've Invested in Like basically This year Right So 90% Of the Logos Here And they're Not many I know Has been Invested in Over the Last two To three Months Already Right Only So we've Been actively Really Again Strategizing But also Actively Investing In this Space So this Really We really Want to Promote Use Metafy I mean We think That Metafy Again Is a Thesis That really Encompasses A lot Of things And we Really Believe That this Is the Way We can Get 1 Billion Users So again Recall For BSC Our all-time High was About 2.27 Million Active Daily Addresses So we Are about 2 million Right And we Want to Get 1 Billion And the Key Way to Get there Is to Really Cross the Chasm So again Cross the Chasm And bridge Web 2 Or Web 3 Earlier And develop All the Different gaps In terms of Infrastructure And even On the Application Layer Next Slide So this Is one Big Announcement So MVB So now Changing gears A little Bit Again Back to Concretely A program So most Valuable Builder Again It's been Around For 3 Months But Drumroll Like You're Not really Drumroll Right now Because you're Seeing it But Essentially For MVB4 We're Announcing it In January Which is Basically Now We're Going to Start Soon And this Time It includes Investments So you Can see The price Price Money Here For the Final Top Players As well As monthly Stars So we're Looking for Participants And from All of You We'll Select The Top Players The Monthly Stars And Top Players And We Will Invest In You So What This Means Is This There Will Be Less People Less Project Selected As Monthly Stars Less Final Top Players But If You're Selected You get Way More Support From Us Because Instead Of Just Giving You A Small Grant We Are Giving You What Basically Investing You What Much More Vested In You As You Can See The Numbers Are Not Small So 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 We're Looking For Projects That Anything From Pre-seed To Seed Series A Level What This Means Is Maybe You Have An Idea Maybe You Have A Just A Mockup That's Okay But What We Like Is That If You Bring That Mockup To A MVP At So A Minimal Viable Product Where You Have Actually Coded Something You Have Something Working That We Can Test Around That That Will Be The Ideal Stage But The Next Ideal Stage Should Be That If You Just Launch You Know Or You Have Some Traction As Well That's All In We're Happy To Look At A Range Of Projects If You A Project At Slightly Later Stage As Well Okay Guys Jadi Suaranya Lagi Gua Pusing Tadi Nah Jelas Intinya Disini Kita Nonton Live Streaming Amanya Dari BSC Dan Tadi Kita 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 Tidak Dapat Apa Apa Jadi Disini Kita Kita Nonton Live Streaming Selama Live Streaming Berlangsung Semua Orang Yang Ada Disini Di Undi Nanti Kalau Siapa Pemenang Itu Bakal Nongol Di Lether Bot Yang Ada Di Layar Live Streaming Itu Guys Nanti Kalian Bisa Cek Nanti Di Inventory Ataupun Di Wallet Kalian Nanti Ketika Kalian Sudah Keluar Dari Event Ini Dan Yang Jelas Apa Kita Juga Tadi Sudah Keliling Sebentar Nanti Kalau Kalian Penasaran Kalian Explore Aja Sendiri Intinya Kalian Sudah Tahu Kalian Bisa Masuk Kedalam Dunia Metaverse Second Life Walaupun Kalian Tidak Punya NFT Dan Kalian Bisa Ngikutin Event Yang Sedang Berlangsung Saat Ini Gimana Keren Banget Dan Yang Jelas Juga Terkendala Dengan Koneksi Jaringan Jadi Gue Sering Mental Dari Acara Live Streaming Dan Yang Jelas Juga Untuk Orang Sebenernya Ini Rame Cuman Karena Saya Padat Banget Dan Juga Ada Sedikit Masalah Dengan Hard Disc Dan PGA Jadi Kemungkinan Rendernya Agak Patah Patah Jadi Gue Sorry Banget Kalau Computer Kalian Lebih Bagus Lebih High End Kalian Bisa Bener Menikmati Untuk Metaverse Dari Second Life Oke 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 Kita Udah Masuk Di Apartemen Milik Orang Lain Yang Jelas Bukan Apartemen Gue Karena Disini Gue Miskin Dan Disini Temen Bisa Ngedapetin Bin Gratis 15 bin Kalau Nanti Temen Temen Tinggal Apply Aja Pajel Kalian Harus Menyelesaikan Pajel Dan Kalian Bakal Ngedapetin Sekitar 15 bin Kalau Nggak Salah Dan Untuk Kalian Jaga Pajel Sebentar Selesai Dan Kalian Bisa Lihat Binance Binance Oke Jadi Ini Benar Binance 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 Number One Oke Jadi Kalau Ini Apartemen Milik kita Pribadi Ini Ruangan Bisa Dibuka Di Dalamnya Ada Kamar Yang Dimana Itu Bisa Buat Kita Acara Pesta Ataupun Semacam Dan Disini Kita Bakal Coba Keluar Oke Guys Mungkin Gue Bakal Telat Upload Videonya Karena Kalian Lihat Sekarang Udah Jam Satu Malam Kurang Lebih Jam Satu Malam Tanggal Delapan Karena Pas Waktu Gue Editing Ternyata Banyak File Dari Hasil Recod Menyebabkan Gue Rusak Guys Sorry Banyak Jadi Ada Banyak Banyak Konteks Sebenarnya Di dalam Video Tapi Terpaksa Gue Tidak Bisa Upload Ulang Karena Gue Tidak Bisa Lagi Record Ulang Jadi Gue Menyampaikan Poin Penting Jadi 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 Pada Intinya Sekarang Kalian Sudah Tahu Gimana Cara Download File Dari Second Live Untuk Aplikasinya Kalian Juga Udah Tahu Cara Nge-strat Kalian Juga Udah Tahu Cara Nginstall Dan Kalian Juga Udah Tahu Cara Masuk Kedalam Dunia Meta First Second Live Yang Dimana Kalian Itu Nggak Punya NFT Pun Kalian Tetap Bisa Masuk Kedalam Dunia Meta First Second Live Untuk Ngikutin Event Event Yang Disediakan Oleh Second Live Sendiri Dan Kita Tadi Udah Ngebahas Tentang Gimana Cara Ngikutin Event Yang Sedang Berlangsung Sekarang Jadi Kalau Teman Udah Ikutan Event Pergi Aja Ke Bagian Profile Nah Disini Nanti Teman Teman Cek Di Wallet Jika Kalian Itu Beruntung Ketika Mengikutin Event Jika Kalian Ngedapetin Bin Tinggal Kalian Cek Aja Kalau Tidak Ada Penambahan Yang Cukup Senipikan Berarti Kalian Nggak Ngedapetin Bin Kalian Juga Bisa Cek Di SLT Kalau SLT Kosong Berarti Kalian Juga Nggak Ngedapetin Tapi Kalian Juga Bisa Cek Disini Untuk Outer Treasurnya Disini Aku Dapat Yaitu Cocos 2,5 Token Tinggal Kita Setengah Sembilan Malam Tanggal 7 Kemarin Sewaktu Kita Nge-record Untuk Konten Video Ini Sebenernya Jadi Kalau Teman-teman Tinggal Pergi Kesini Ini Kan Banyak Banyak Kalian Bisa Nonton Streaming BSC Dan Ini Masih Banyak Lagi Untuk Event Dan Disini Juga Aku Dapat Dari Sini Yang Cocos Yang Dimana Kita Nge-click Boss Jadi Nanti Setiap Kalian Ketemu Tampilan Seperti Ini Kalian Klik Boss Aja Kalian Klik Boss Kalian Klik Boss Kalau Kalian Beruntung Kalian Bakal Ngedapetin Token Dan Kalian Bisa Nemuin Santanya Untuk Nge-claim Hadianya Jika Kalian Beruntung Kalian Bisa Ngedapetin Dan Ini Juga Masih Ada Event Yang Ini Dan Masih Ada Event Yang Ini Nanti Pokoknya Kalian Baca Baca Aja Sendiri Agar Kalian Lebih Memahaminya Gue Cuman Ngasih Panduan Dasarnya Aja Semoga Kalian Paham Dan Mengerti Dan Disini Gue Pengen Sedikit Klarifikasi Tentang Salah Satu Konten Video Sebelumnya Yang Tentang Cara Mudah Klaim Dan Stacking SLT Token Disini Di Komunitas Gue Udah Buat Klarifikasinya Dua Hari Setelah Gue Mengupload Konten Video Jadi Disini Bener Bener Gue Melakukan Kesalahan Dan Gue Baru Mendapatkan Pencarahan Dari Sosial Medianya Second Life Sendiri Yang Dimana Disini Kita Pergi Dulu Kesini Jadi Nanti Ketika Teman Teman Udah Selesai Nge Claim Bain Ini Ketika Kalian Memiliki 100 Bain Ke Atas Kalian Bisa Klaim Setiap Hari Senin Jam 8 00 Sampai Jam 10 00 AM Waktu UTC Kalau Dikampertin Ke Waktu Indonesia Barat Sekitar Jam 3 Sore Hari Senin Jam 3 Sore Sampai Jam 5 Sore Kalian Bisa Ngeklaim Bin Yang Sudah Kalian Kumpulin Tapi Jangan Langsung Di Stack Kalau Kemarin Pada Konten Video Sebelumnya Itu Kan Gue Langsung Di Stack Itu Salah Setelah Kalian Klaim Jangan Langsung Di Stack Kalian Santuy Dulu Kalian Main Aja Dulu Kalian Tunggu Sampai Jam 7 7 Malam Disini Kalian Bisa Lihat Informasinya Ini Pre-order Ataupun Run Pool Selanjutnya Itu Tanggal 10 Bulan 1 2022 Jam 12 00 UTC Kalau Dikampertin Ke Waktu Indonesia Barat Itu Sekitar Jam 7 Malam Tepatnya Sama Hari Senin Kalau Ngeklaim Itu Jam Hari Senin Jam 3 Sore Sampai Jam 5 Sore Kalau Untuk Pool Terbaru Periode Terbaru Itu Jam 7 Malam Hari Senin Jam 7 Malam Baru Kalian Stake Otomatis Kalian Bakal Ikut Stake Selama 1 Minggu Otomatis Kalian Bakal Ngedapetin Token SLT Lebih Banyak Kalian Paham Kalian Klaim Bin Kalian Ketika Mencapai 100 Sampai 100 Lebih Setiap Hari Senin Jam 3 Sore Sampai 5 Sore Dan Untuk Staking Itu Lebih Sedikit Baru Kalian Stake Otomatis Kalian Bakal Staking Selama 1 Minggu Untuk Ketemu Senin Depannya Lagi Gitu Otomatis Kalian Bakal Ngedapetin Token SLT Lebih Banyak Oke Guys Semoga Kalian Paham Dan Mengerti Gue Minta Maaf Untuk Kesalahan Untuk Kesalahan Yang Gue Buat Pada Konten Video Sebelumnya Tapi Setidaknya Gue Udah Buat Klarifikasi Dan Gue Mengakui Itu Kesalahan Gue Ya Teman Teman Ya Dan Disini Buat Teman Yang Suka Banget Dengan Ipo Idrop Kalian Wajib Banget Join Ke Komunitas Kita Link Ada Di Deskripsi Karena Disini Kita Hampir Setiap Hari Berbagi Informasi Tentang Idrop Salah Satunya Idrop Ini Cukup Legit Yang Dimana Kalau Kalian Join Kesini Kalian Bakal Ngedapetin Sejumlah BNB Tapi Dengan Catatan Kalian Harus Ngumpulin Reperal Sebanyak Mungkin Setiap Reperal Kalian Ngedapetin 0,000 03 BNB Dan Kalian Bisa Withdraw Itu Di Angka 0,000 02 BNB Jadi Semakin Banyak Reperal Yang Kalian Dapat Semakin Banyak Pendapatan Yang Bisa Kalian Hasilkan Dari Crypto Purs Ini Sebuah Sponsor Dari Project Crypto Purs Dimana Dia Ngasih Reward Itu Berupa BNB Nanti Kalian Cek Link Di Deskripsi Semoga Konten Video Memberikan Informasi Yang Cukup Berharga Untuk Kalian Semua Semoga Kalian Paham Atas Semua Penjelasan Gua Dan Semoga Kalian Bisa Mengikuti Event Dari Second Live Mulai Dari Event Harian Dan Event Yang Sedang Berlangsung Sekarang Gue Mister Cumpu Sampai Jumpa Lagi Di Next Video Jangan Lupa Bantu Like Bantu Share Ke Social Media Kalian Yang Belum Subscribe Sampai Jumpa Lagi Di Next Video See you Next Time And Bye Bye Salam Cuan Sampai 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 Sampai